Saudara dua kelompok tani di desa menyabuh kecamatan Tain Hulu, Kabupaten Sanggau diajarkan cara membuat pesisida dapati Kamis 21 Juli 2022. Pelatihan ini sangat penting agar masyarakat tidak tergantung dengan herbisida untuk mengendalikan serangga hama pada tanaman. Untuk mewujudkan petani yang tangguh dan tidak tergantung pada herbisida dalam mengendalikan serangan hama pada tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau mempraktekan cara membuat pesisida dapati kepada dua kelompok tani di desa menyabuh kecamatan Tain Hulu, Kamis 21 Juli 2022. Dua kelompok tani tersebut adalah kelompok tani setia maju dan jambu mente. Bahan alami untuk membuat pesisida dapati sangat mudah ditemukan yaitu kulit jengkol, daun sirsat, lengkuas, tembakau, dan sabun colek. Kepala bidang tanaman pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Yusmayani mengatakan, pesisida dapati ini tidak meninggalkan residu pada tanaman dan lingkungan sekitar. Selain kami memberikan teori tentang pembuatan pesisida dapati, juga kami langsung melakukan praktek. Praktek itu kami membuat pesisida dapati. Pesisida dapati ini adalah pesisida yang berasal dari tungguan sekitar. Dan untuk bahannya sangat mudah ditemukan, ada di sekitar kita. Yusmayani juga berharap kepada warga yang dilatih membuat pesisida dapati untuk bisa mengaplikasikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat luas, terutama di lingkungan sekitar sehingga petani di Sanggau tetap tangguh dan tidak tergantung pada herbisida untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobi Rianto, mewartakan.